Assalamualaikum, Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dengan bulan suci ramadhan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan ramadhan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Oleh sebab itu, semakin banyak kita beramal soleh dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahala yang kita dapat akan berlipat ganda. Saat tiba bulan ramadhan, seluruh umat muslim wajib menjalankan ibadah puasa, karena berpuasa adalah salah satu rukun islam. Selain itu, menjalankan ibadah puasa merupakan tanda orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu sesuai dengan firman Allah pada Al-Quran surat Al-Waqarah ayat 183. Sebelum puasa, yuk kita baca niat berpuasa. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan ramadhan tahun ini karena Allah ta'ala. Selanjutnya, kita hafalkan doa berbuka puasa ya. Memanfaatkan waktu sambil menunggu berbuka puasa, anak-anak bisa membaca Al-Quran, membantu orang tua, dan tentunya membaca buku. Membaca buku sangat bermanfaat bagi kita. Selain menambah ilmu, membaca buku-buku tentang pengetahuan agama dapat meningkatkan keimanan. Untuk para orang tua di rumah, tidak perlu bingung mencari buku-buku bacaan untuk anak. PT SPKN menyediakan beragam buku bacaan untuk anak, termasuk buku-buku agama Islam. Saat ini, sedang ada diskaun 40% untuk semua jenis buku. Segera kunjungi toko buku Sarana Pancak Karyan Usah di marketplace kesayangan Anda. Atau kunjungi website di www.kamari.co.id. Jadi, tunggu apa lagi? Berikan buku-buku terbaik untuk meningkatkan minat baca si kecil.